Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Malam ini terasa istimewa ya Malam ini merupakan Zoom terakhir penutup tahun Kemudian juga kita sudah suasana libur Saya terima kasih sekali Bapak-Ibu dan teman-teman semua Sudah meluangkan waktu untuk menghadiri Zoom pada malam hari ini Tentunya sudah pada sibuk mau pada liburan ya Eko enjin dengan yang menggunakan gula merah tebu Itu sangat istimewa Kenapa? Karena kita sudah belajar ya Kalau yang sudah panen tentu sudah tahu Bagaimana manfaatnya, bagaimana harumnya, bagaimana beningnya Itu pasti akan terasa sekali Dan malam ini kita akan belajar Bagaimana cara panen Supaya bisa eko enzimnya itu bening dan harum Dan eko enzim GMT ini istimewa sekali Karena dari begitu panen kita bisa gandakan Gandakan itu bisa langsung perbanyak Dengan kualitas yang sama dan wanginya juga tetap sama Dan keampuhannya, manfaatnya juga tetap sama Itulah keistimewaan eko enzim GMT Lalu eko enzim GMT ini kalau dibuat F2, fermentasi kedua juga itu sangat wangi Dan kalau makin disimpan itu makin wangi Wanginya itu malah tambah harum Bukan tambah bau atau jadi berkurang Tapi malah tambah enak di aromanya Malam ini akan hadir Facebook eko enzim Indonesia Sampai kewalahan itu jawabin pertanyaan-pertanyaan Selain Eda Dorita Saya juga ditemani oleh Ibu Chris Maria Mbak Chris Maria tinggal di Jogja Selamat malam Mbak Chris Selamat malam semua Wah, seger dan sekali Waduh, untuk menghadirkan Atau kalau istilahnya Ibu Imei itu meminang Mbak Chris untuk masuk ke Zoom ini Ngantrinya itu harus dari bulan yang lalu Cari waktu Karena ibu sekali Nah, Mbak Chris ini Sejak pertama bikin eko enzim Itu langsung memakai gula merah tebu Jadi, Mbak Chris gak kenal tuh Dengan eko enzim yang memakai gula yang lain Jadi, itu Kita bisa gali pengalamannya Karena dari sejak pertama itu Bahkan dari beberapa tahun yang lalu Sudah pakai eko enzim GMT Jadi, kebayang tuh eko enzimnya itu Sangat jernih dan sangat premium kualitasnya Baik Saya akan mulai dulu Dengan Mbak Dengan Eda Dorita ya Eda Dorita dulu Eda, selamat malam Eda, saya mau tanya ya Eda Eda ini terkenal sekali Eko enzimnya bening sekali ya Bening dan banyak sekali orang yang Kepingin Dapet eko enzim dari Eda Dan saya dengar juga Itu baru belajar dari Eda Dorita Itu kalau panen eko enzim GMT Itu bisa macam-macam cara gitu Bahkan sekali panen Itu bisa jadi banyak Jadi, katanya tuh GMT-nya murah sekali Nah, Eda boleh sharing ke kami Tentang eko enzimnya yang Eda buat Itu tentang cara panen Dan cara menggandakan Boleh Eda sharing ke kita-kita semua Silahkan Eda Oke, malam semuanya Halo Malam Eda Selamat malam Malam Sebenarnya ya kita sudah pernah Zoom Cara panen eko enzim Namun karena masih Banyak pertanyaan tentang Cara panen ini Dan kami perhatikan juga Masih banyak yang caranya kurang tepat Nggak salah Nggak ada yang salah ya Karena Eko enzim itu kan milik kita sendiri Terserah kita Mau cara panennya seperti apa Kami hanya Memberikan cara yang telah kami gunakan Yang menurut kami terbaik Nah, kami sharing Kalau mau dilakukan Silahkan Mau caranya sendiri juga Silahkan Tapi Cara kita itu Sudah di sharing sama Bu Lina ya Yang paling utama itu Kalau pada saat mau panen Itu wadahnya Jangan sampai pas ngangkat Itu Ngangkatnya kayak Apa gitu Itu pasti Nggak akan dapat Hasil yang jernih Dia benar-benar Kita harus ekstra Hati-hati Atau kalau malah bisa Dia dipanen di tempat Jadi memang sudah berbulan-bulan Bahkan sudah tahunan Tidak bergerak sama sekali Nah, mulai dicatat tuh Eda Jadi Itu tips yang Bagus sekali Jadi jangan digotong-gotong Wadahnya nanti Goyang-goyang Goyang-goyang Pasti nanti Kita nunggu lagi deh Minimal beberapa minggu Biar ini lagi Jadi Atau Kalaupun diangkat Kalau saya sih Terpasang ngangkat Karena Saya dipasangkan Di kamar Angkat ke ruang tamu Tapi kayak Ngangkat Angkat apa ya Bila Kalau ngangkat telur Masih bisa begini Kulang-kulang banget Ngangkatnya Jangan sampai Dia Bergerak Gitu Cairanya di dalam Jangan sampai goyang Benar Lebih bagus Cara panennya itu Pakai selang kecil Atau Kalau pakai Wadah E-E Permentasinya itu Pakai wadah Tong yang besar Kita bisa pakai Selang yang besar Nah Selang itu Dimasukkan Hanya ke Atas BO ya Karena Kalau Sudah lebih dari Satu tahun Itu sudah Lebih dari 50% BO-nya itu Sudah Biasanya Iya Atau Kalau pun Belum tenggelam Masukkan Aja Tangan Tangan kita Megang selang Itu dimasukkan Setengah Dari wadah Wadahnya itu Hanya setengah Saja Itu batas Akhirnya Nah itu Yang disedot Lebih dulu Itu pasti Bening Bening Jadi Kita Kita Nggak perlu Nunggu Nunggu Jadi Begitu Saat panen Ngelihat Bening Sukacitanya Sudah Berlipat Nah itu Langsung Dipisahkan Nah Memisahkan Ini kan Kita kemarin Juga ada Diajarin Cara Mengencarkan Boleh Wadahnya itu Setelah Diisi air Setengah Atau Semua Ditampung Dulu Baru Nanti Dicampur Ditambahkan Dengan Air Satu Banding Satu Terserah Kita Airnya boleh apa aja Atau harus Air piara Atau Air keran Kalau Baru panen Bisa air Apa saja Tapi karena Saya di rumah Memang Pakainya Air piara Yang Banyak Kecuali Memang panen Sampai Bertong Saya pakai Air keran Langsung Tapi Kalau hanya Satu tong Masih bisa Pakai Air Pihara Saya Karena Dia Kalau masih Baru Masih Lebih Kuat Beda Ketika Kita Mau Mengencertan Pada Saat Pemakaian Seperti Mau Bikin F2 Kadang Saya Pernah Juga Pakainya Air Dari keran Gak Tau Mungkin Tas Salah Dimana Apa Wadahnya Yang Ini Jadinya Bau Jadi Kalau Memang Saya Selalu Pakai Air Kelihan Jadi Kalau Untuk Channel Panen Kita Bisa Pelajari Dari Flyer Yang Sudah Dibikin Oleh Bulina Ya Teman-teman Tadi Saya Mengingatkan Cara Supaya Dapatnya Yang Jernih Ada Ada Mau tanya Ini kan Begitu Ekoenzim Kita Panen Itu langsung Dikasih air Itu kan Supaya Harumnya Tetap Kualitasnya Tetap Nah Itu Didiamkan Dulu Atau bisa Langsung Dipakai Atau Nanti Kalau Dipakai Diancerkan Lagi Enggak Ada Itu pertanyaan Yang Banyak Di Facebook Iya Bisa Langsung Dipakai Karena Kalau Kita Panen Pasti Ada Beberapa Wadah Yang Kalau Memang Butuh Dipakai Bisa Langsung Dipakai Dan Diancerkan Kembali Sama Sama Seperti Dosis Yang Ada Di AEI Pelayar Yang Sudah Disare Di AEI Oke Jadi Ekoenzim Yang Sudah Diancerkan Itu Satu Banding Satu Itu Sama Baiknya Dengan Ekoenzim Yang Biasa Jadi Pemakaiannya Pun Harus Diancerkan Seperti Biasa Untuk 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 Rumah Taka Dan Lain-lain Beda Lagi Kalau Untuk Starter Kayak Pengalaman Bang Ranto Kan Dia Lebih Baik Murni Enggak Diancerkan Itu Beda Lagi Starter Untuk POP Kita Bahas Pengalaman Bang Ranto Jadi Untuk Perkebunan Untuk POC Dia Pak Yang Murni Untuk Supaya Lebih Kuat Bak Derinya Oke Apalagi Da Apalagi Oh iya Tadi kan Itu Untuk Dapatkan Yang Dapat Tiga Hasil Sekaligus Yang Jernih Ini Langsung Bisa Kita Nikmati Bisa Gunakan Baru Yang Agak Gerung Tadi kan Cara Panennya Setengah Wadah Ya Berarti Tiga Produk Di sini Ada Ekoenzim Yang Pertama Itu Yang Gambar Nomor Dua Itu Gambar Sebelah Kanan Nomor Satu Sebelah Kanan Itu Ekoenzim Yang Bening Yang Kincrong Itu Satu Kemudian Apalagi Kita Dapat Ekoenzim Yang Kerung Airannya Disedot Sampai Habis Yang Sudah Dekat BO Itu Kita Dapat Yang Kerung Itu Boleh Diancerkan Boleh Enggak Ya Barangkali Dalam Kaki Atau Buat Apa Atau Lusuh Kompos Ya Biasanya Terus Dapat Apalagi Dengan Cara Panen Seperti Ini Hasil Perasan Dari BO Namanya Apa Itu Ampas E Bukan Ampas Yang Paling Keruh Jadi Ada Tiga Yang Jernih Agak Keruh Dan Pekat Baru Ampas E Oh Berarti Dapat Empat Ya Wah Banyak Sekali Kalau Ada Biasanya Pakainya Untuk Apa Kalau Yang Jernih Untuk Dijual Dijual Dan Dibagi-bagi Yang Dibagi-bagi Yang Keruh Malah Dipakai Ya Dipakai Untuk Semua Rendam Kaki Cuci Campur Sabun Cuci Piring Untuk Ngepel Tapi Kalau Untuk Nyuci Ya Saya Pakain Bening Karena Gak Mau Dicucian Ada Remah Partikel BU Kemudian Itu Yang Keruh Dan Itu Yang Udah Diperas Itu Untuk Apa Yang Peras Itu Saya Biasanya Gunakan Untuk Anti Radiasi Saya Letak Dekat Elektronik Nanti Setelah Dia Bening Saya Pisahkan Saya Campur Lagi Saya Satukan Yang Keruh Yang Endapan Disatukan Yang Bening Disatukan Ya Harus Rajin Makanya Dapet Bening Seperti Itu Udah Kerja Berapa Kali Dipindah Yang Bening Jadi Satu Sama Yang Bening Yang Keruh Jadi Satu Sama Yang Keruh Jadi Kita Tunggu Dulu Sampai Mendap Kemudian Baru Baru Kita Jadiin Satu Makanya Dapet Bening Saya Share Itu Apa Ini Ekoenzim Eda Ini Apa Nida Ternyata Saya Punya Stok F2 Itu Banyak Sekali Jenisnya Oke Oke Ini F2 Terus Ini Apa Bentar Kelihatan Gak Ini Oke Bentar Wah Ini Bentar Ya Apalagi Ada Gambar Gambar Eda Yang Mana Oke Kalau Ini Saya Mau Tanya Karena Saya Waktu Itu Share Ada Beberapa Gambar Nah Cara Cara Panen Yang Kedua Ini Gimana Ya Dak Cara Panen Yang Kedua Itu Yang Tadi Itu Sebenarnya Tadi Belum Ngomong Yang Pertama Kedua Ya Dak Pertama Kedua Gitu Gitu Ada Ampas Tadi Itu Pertama Yang Ampas Bisa Dibuat Jadi Bantal EE Boleh Jadi Untuk Kompos Boleh Nah Ada Lagi Yang Cara Yang Bo Bo Diangkat Bo Diangkat Nah Kalau Bo Bo Sudah Diangkat Kan Otomatis Wadah Sudah Tambah Ruang Kosong Nah Itu Boleh Ditambahkan Air Boleh Ditambahkan Air Jadi Bo Diangkat Tambahkan Air Sesuai Airnya Berapa Banyak Sampai Penuh Aja Wadahnya Sampai Penuh Kemudian Dibiarkan Beberapa Hari Nanti Dipanen Ambil Yang Beningnya Sama Selagi Balik Seperti Yang Tadi Ambil Beningnya Dulu Jadi Ini Seperti Panen Ekoenzim Yang Tadi Kita Ambil Air Terus Tambah Air Dapat Bening Cuma Ini Caranya Kita Taruh Di Tom Tetap Melindak Begitu Ya Mau Praktis Yang Mana Kalau Saya Memang Selalu Yang Seperti Yang Saya Terangkan Yang Pertama Tadi Oke 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 Jadi Yang Kalau Yang Ini Ditambah Air Dulu Baru Jadi Kita Dapat Ekoenzim Nya Juga Lebih Banyak Dari Yang Kita Buat Betul Ya Daya Begitu Ya Dia lebih Banyak Semua Nanti Hasil Panyanya Tetap Lebih Banyak Jadi GMT Yang Bilang GMT Mahal Enggak Mahal Ya Karena Dijandakan Dan Tadi Saya Lihat Di chat Ada Pertanyaan Tahan 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 Saya Sudah Punya Yang Usia Hampir Tiga Tahun Karena Saya Baru Mulai Tiga Tahun Belum Lama Tahan Lama Tahan Tahan Betul Enggak Itu Kalau Enzim Yang Di Enjarkan Jadi Hasilnya Lebih Harum Itu Enggak Ngalamin Betul Jadi Lebih Lembut Kan Wangi Has Fermentasinya Itu Jadi Berkurang Karena Kita Sudah Tambahkan Air Jadi Wangi Harum Lebih Gampang Diterima Oleh Orang Yang Belum Kenal Fermentasi Karena Asamnya Itu Aroma Asam Berkurang Dan Kalau Nggak Salah Saya Juga Ingat Kalau Bakteri Itu Lebih Mau Bekerja Di Dalam Suasana Air Jadi Dikasih Air Dia Lebih Bebas Bekerja Si Enzimnya Itu Ini Saya Sharing Cerita Bukan Rahasia Waktu Ke Bandung Dengan Bu Vera Itu Kebetulan Teman Saya Di Bandung Minta Eko Enzim Katanya Eko Enzim Nyalina Eko Enzim GMT Bagus Saya Bawalah Satu Jerigen Kecil Itu Sampai Di Bandung Saya kasihkan Untuk Orang Bandung Ada Bu Vera Lalu Bu Vera Dibuka Bu Vera Saya Mengharapkan Pujian Tapi Bu Veranya Mukanya Begitu Tampak Air Katanya Saya Bawanya Eko Enzim Murni Rupanya Bu Vera Kan Hidungnya Tajam Bau Fermentasinya Itu Nyegak Jadi Kurang Itu Sejak Itu Saya Selalu Setelah Panen Saya Tambah Air Itu Pengalaman Ingat Sekali Saya Begitu Kalau Mau Langsung Dibikin Fermentasi Kedua Mungkin Ada Videonya Dari Bu Vera Mungkin E-May Bisa Posting Link Youtube Bu Vera Mengenai Yang Langsung Ditambah Rempah Rempah Atau Aromatik Begitu Nah Kalau Rempah Rempah Dan Aromatik Jagonya Bu Kris Terima Kasih Ada Sudah Share Rahasia Rahasia Ini Rahasianya Dikeluarkan Begitulah Cara Biar Dapet Ekoenzim GMT Yang Bening Bu Dorita Sudah Kasih Trik-triknya Terima kasih Ada Nanti Bakal Banyak Pertanyaan Ingantri Imeh Tolong Dicatet Pertanyaannya Terima kasih Ada Sama-sama Balik lagi Jawab Pertanyaan Baik Mbak Chris Apa kabar Chris Kabar Baik Joknya Gimana Kabarnya Panas Sudah Tidak 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 Mbak Chris Terima Kasih Sudah Hadir Santis Mbak Chris Saya Pengen Ini Mbak Chris Boleh Sharing Bikin F2 F2 Yang Wangi F2 Yang Apa Pakai Rempah Karena Banyak Banyak Yang Tanya Rempah Ini Karena Bu Chris Dari Awal Sudah Pakai GMT Juga Mungkin Hafal Jenis-jenis BO Ini Untuk Apa Sudah Naik Lebih Naik Klas Lebih Tinggi Karena Kita Bikin F2 Silahkan Pak Chris Terima kasih Bu Lina Sebetulnya Kita Hafal Dengan Apa yang Akan Kita Buat Karena Kita Selalu Apa Ya Kita Kita Hafal Dengan Anak Kita Istilahnya Ekoenzim Ini Anak Kita Jadi Kita Pasti Tau Lah Hati Hati Anak Kita Itu Seperti Apa Sehingga Ini Cocok Untuk Ini Saya Sebetulnya Tidak Pernah Oh Ini Cocok Untuk Ini Cocok Ini Enggak Saya Hanya Saya Pengen Membuat Misalnya Semua Semua Ekoenzim Yang Saya Buat Itu All Purpose Jadi Bisa Dipakai Untuk Misalnya Saya Mau Membuat Dua Oh Saya Mau Kumur Kumur Supaya Lebih Ada Manfaatnya Saya Memakai Cek Plus Kayu Manis Hasilnya Bisa Wangi Enak Jadi Untuk Gosok Gigi Itu Rasanya Harum Mulut Kita Cuman Biasanya Ini Ukuran Perdebatan Perdebatan Ukuran Di Dalam Membuat F2 Itu Biasanya Berapa Persen BO Itu Sering Jadi Pertanyaan Padahal BO Sebetulnya Tidak Bisa Menjadi Patokan Kalau Misalnya Seperti Contoh Saya Membuat F2 Dari Cengkeh Kalau Cengkeh Misalnya Itu 10% Dari Totalnya Itu Nanti Terlalu Pedas Jadi Secukupnya Saja Karena Masing Masing BO Itu Akan Mengeluarkan Aroma Dan Kompatnya Sendiri Sendiri Jadi Kalau Misalnya Untuk Cengkeh Atau Merica Atau Yang Terlalu Tajam Tidak 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 Terlalu Banyak Dan Harus Patokan Sekian Persen Tidak 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 Kalau Untuk Bunga Bunga Itu Perlu Jam Terbang Jam Terbang Lama Berarti Udah Hafal Cengkeh Berapa Merica Berapa Waduh Saya Jam Terbang Masih Sedikit Nanti Lama-lama Kan Hafal Sendiri Karena Dengan Kita Harus Tahu Sifat BO Itu Misalnya Serai Serai Macem-macem Ada Serai Yang Wangi Ada Serai Yang Untuk Masak Nah Itu Juga Kita Banyak Sedikitnya Tergantung Tergantung Apa yang akan kita gunakan Itu Kalau misalnya kita mau pakai bunga melati Atau mawar Itu boleh dipenuhin Tidak usah Bisa 50% Dari itu Boleh Gitu Jadi Air Satu bagian EE Satu bagian Satu bagiannya Tanam Apa Bunga-bungaan itu Misalnya mawar Juga bisa dipenuhin Saya kan baru Mulai lagi Maaf Agak Lambat Jadi Kalau disebut F2 Fermentasi Kedua Itu Apa Dan Gunanya Untuk Apa Mbak Kris Fermentasi Fermentasi Kedua Itu Adalah Kita Ingin Meningkatkan Manfaat Dari Eko Enzim Itu Sendiri Dan Menambah Aroma Dari Eko Enzim Jadi Eko Enzim Biasanya kan Kalau Kita Basic Eko Enzim Adalah Menggunakan Kulit Buah Dan Sayur Sayuran Nah Itu Pasti Baunya Basic Sekali Walaupun Itu Sudah Bisa Dipakai Untuk Apapun Sebenarnya Bisa Tetapi Kita Ingin Meningkatkan Lagi Manfaat Dari Eko Enzim Ini Kemudian Kita Tambahkan Rempah Rempah Biasanya Seperti Itu Jadi Penambahan Rempah Rempah Itu Sebaiknya F2 Bukan F1 Supaya Jadi Kalau Baru Panen Tambah Air Bukan F2 Ya Ditambah Dengan BO Itu Kemudian Di fermentasi Beberapa Hari Mungkin Satu Minggu Sudah Keluar Tapi Tergantung Juga BO Bahkan Sampai Satu Bulan Saya Kadang-kadang Juga Kalau Panen F2 Enggak Sekaligus Sedikit-sedikit Sesuai Dengan Kebutuhan Aja Seperti Itu Oke Nanti Pemakaiannya Diancerkan Lagi Dari F2 Diancerkan Lagi Atau Gimana Ya Diancerkan Lagi Biasanya Misalnya Kalau Untuk Shampoo Kadang-kadang Saya Shampoo Pakai Rosemary Dan Saya Pakai Rosemary Dan Kulit Jeruk Gitu Nanti Baunya Itu Haru Sekali Terus Bisa Saya Pakai Untuk Saya Campurkan Ke Shampoo Bisa Langsung Juga Saya Cairkan Untuk Hair Tonic Wah Itu Bisa PO Mbak Kris Udah Ciu Gak Usah PO Harus Praktek Sendiri Jadi Harus Praktek Jadi F2 Itu Ekoenzim Yang Sudah Dipanen Dicampur Air Ditambah Air Dan Ditambah BO F2 BO F2 Bisa Rempah Bisa Wangi-wangi Aromatik Ya Bisa Bunga-bunga Bisa Daun-daun Rempah Yang ada Di kebun Kita Baik Terus Nanti Lama Fermentasinya Itu Fermentasinya Tutup rapat Dan Lamanya Itu tergantung Suka-suka Kita lah Pokoknya Suka-suka Kita Mau lama Mau sebentar Dan Sifat BO-nya BO F2-nya Itu Kita harus Kenalin Begitu Ya Mbak Kris Asal Udah keluar Aromanya Aroma Yang Barunya Sudah Keluar Boleh Dipakai Baik Terima kasih Mbak Kris Teman-teman Ini sudah Banyak Pertanyaan Tapi Kita nanti Pertanyaannya Diatur oleh Ibu Imei Saya Nggak Bisa Baca Chatroom Cuma Disini Saya Mengundang Mengundang Seorang Ibu Seorang Kakak saya Ibu Heni Atau disebut Saya panggilnya Bu Hen Atau Oma Hen Oma Hen Ini adalah Seorang murid Bu Vera Yang sangat Rajin Luar biasa Deh Rajinnya Kalah Anak muda Rajinnya Itu Di rumahnya Itu Nanem Segala macam Herbal Serai Atau Apa Saya tanya Berarti Rumah Bu Hen Besar Enggak Saya Nanemnya Di pot Katanya Udah Gitu Sebentar Saya Screenshot Itu dulu Bu Hen Mana Sebentar Halo Oma Hen Bu Hen Apa kabar Terima kasih Sudah meluangkan Waktu Sangat Inspiratif Oma Hen Saya Mengenalkan Dulu Bu Hen Ini tinggal Di Bandung Sahabatnya Ibu Mutia Hidayat Bu Hen Ini Walaupun Seorang Pensiunan Tapi Uma Hen Sangat aktif Dia Enggak Mau Diam Orangnya Ikut Supaya Banyak Teman Ikut Komunitas Jalan Pagi Ikut Komunitas Ini Ikut Komunitas Itu Nanti Setiap Bulan Atau Berapa Kali Piknik Atau Bakti Sosial Terakhir Baru-baru Aja Bu Hen Ini Berkunjung Ke Baduy Baduy Tengah Katanya Tahu Baduy Itu Kan Tertutup Jadi Mobil Hanya Bisa Sampai Mana Terus Harus Jalan Kaki Dan Di Baduy Itu Kan Malam Juga Gak Ada Lampu WC Terbuka Dan Rame Rame Eh Gak Taunya Orang Baduy Itu Minta Diajarin Ekoenzim Lagi Oleh Bu Hen Nah Bu Hen Juga Terjun Ke Daerah Bencana Yang Mana Daerah Bencana Tenda Itu Baunya Seribu Macem Nah Bu Hen Juga Praktek Langsung Ekoenzim Dan Menghilangkan Bau Ini Nanti Kita Akan Dengar Cerita Bu Hen Lebih Lanjut Silahkan Bu Hen Silahkan Selamat Malam Semuanya Selamat Malam Bu Hen Ini Saya Diajak Bu Hen Gara 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 Kemarin Saya Pas Bakti Sosial Di Daerah Baduy Karena Jalan Perjalan Sampai Ketempat Pemukiman Itu Terlalu Jauh Kaki Saya Itu Sakit Kenceng Gitu Jadi Keram Bu Hen Nama Siapa Kesana Kita Cuma Ber Empat Oke Kita Cuma Kesana Cuma Berempat Tapi Waktu Itu Memang Perjalanannya Terlalu Jauh Dan Situasi Jalannya Juga Tidak Memadai Untuk Kita Bisa Jalan Santai Akhirnya Saya Sampai Di Tempat Itu Kaki Saya Kram Kram Semua Tidak Bisa Digerakin Kebetulan Saya Bawa Persiapan Itu Eko Enzim Dari Eko Enzim Murni Eko Enzim F2 Pakai Sirih Eko Enzim F2 Pakai Serih Sama Jahe Terus Saat Saya Kram Itu Langsung Semprotin Gitu Aja Begitu Saya Semprot Langsung Aja Kramnya Hilang Kita Terusin Lagi Perjalanan Tapi Tapi Sampai Di Tempat Kita Juga Ngalamin Lagi Itu Kram Lepas Saya Pakai Itu Si Apa Orang-orang Badui Nanya Itu Apaan Gitu Saya Bilang Ini Adalah Eko Enzim Tapi Dia Tidak Tidak Tau Itu Apa Eko Enzim Tapi Ada Salah Seorang Yang Tau Oh Eko Enzim Terus Dia Banyak Bertanya Terus Dia Juga Kakinya Si Ketua RT Minta Pas Dia Sakit Kaki Juga Terus Diminta Saya Kasih Dia Langsung Dipakai Begitu Dipakai Dia Bilang Aduh Ibu Ini Enak Sekali Apaan Ini Bunda Dia Bilang Gitu Ya Sudah Terus Saya Terangin Eh Datang Datang Ada Yang Bilang Saya Ini Aduh Gigi Saya Sakit Saya Coba Tanya Sakit Kenapa Mau Nggak Pakai Kumur Ini Saya Ambilin Yang Serih Merah F2 Serih Merah Terus Apaan Bun Ini Sama Eko Enzim Cuma Saya Fermentasi Kedua Dengan Macam Herbal Sesuai Dengan Herbal Terus Kebetulan Yang Saya Bawa Bukan Sengkeh Tapi Yang Serih Merah Terus Saya Kasih Saya Bilang Sana Kumur Cuma Satu Sendok Teh Saya Encerin Pakai Setengah Gelas Air Suruh Pakai Dia Kumur Kumur Begitu Dia Kumur Kumur Keluar Keluar Terus Langsung Tanya Bunda Ini Apa Ya Udah Nanti Kalau Mau Saya Kasih Tahu Terus Disitu Sempat Saya Menerangkan Secara Teori Aja Oh Gitu Ya Wah Tapi Perlu Waktunya Lama Gitu Ya Nggak Apa-apa Waktu Lama Pokoknya Kita Membuatnya Bisa Bertahap Sehingga Hasil Pertama Kita Gunakan Nanti Nggak Habis Gitu Jadi Jadi Disitu Saya Bukan Ini Kesaksianya Itu Dua Orang Langsung Merasakan Efek Dari Ekoenzim F2 Nah Di rumah Itu Bu Hen Bikin F2 Apa Aja Coba Saya Pengen Pengen Tahu Saya Bikin F2 Dari Lidak Buaya Bunga Melati Bunga Telang Ini Nanti Saya Persiapkan Untuk Membuatan Sabun Bulina Oke 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 Kalau Daun Min Memang Saya Persiapkan Nanti Untuk Semprot Semprot Muka Kalau Siri Merah Memang Saya Sudah Ada Beberapa Karena Banyaklah Orang Yang Minta Untuk Sakit Digi Tapi Satu Bahwa Itu Tidak Menyembuhkan Hanya Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Membantu Membantu Cuman Kadang-kadang Mereka Begitu Rasa Sakit Hilang Dia Tidak Mau Kedokter Gigi Jadi Akhirnya Maunya Cuman Dikumur Terus Gitu Terus Apa Jahe Merah Wah Banyak Kalau Jahe Merah Itu Saya Sering Pakai Kompres Kaki Bu Karena Kaki Saya Kan Apa Ya Udah Usialah Jadi Sering Kalau Saya Itu Pakai Rendam Kaki Di Malam Hari Sama Pagi Hari Kalau Serai Memang Saya Bawa-bawa Itu Sampuran Serai Sama Jahe Merah Kalau 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 Khusus Serai Saya Biasanya Pakai Untuk Semprotan Ruangan Nyamuk Wah Ini Nanti Banyak Yang Tanya Ke Bu Hen Banyak Untuk Apa Aja Terus Apalagi Kalau Kemangi Saya Biasanya Nanti Pakai Untuk Apa Jerawat Gitu Buat Anak Anak Muda Kalau Saya Si Engga Sama Kalau Udah Ada Luka Kita Semprot Eko Enzim Kan Langsung Itu Sembuh Tapi Untuk Menyempurnakan Kesembuhan Itu Supaya Tidak Infeksi Saya Semprot Lagi Pakai Eko Enzim Dengan F2 Kemangi Jadi Ini Semua Pengalaman Bu Hen Ya Begitulah Bulina Namanya Sering Baca Baca Dan Semua Bahan Itu Saya Ambil Jadi Kebun Sendiri Oke Bu Hen Saya Mau Tanya Bu Hen Bu Hen Ini Baik Sekali Teman Teman Saya Waktu Anak Saya Covid Langsung Bu Hen Minta Jamut Temuk Kunci Itu Udah Siap Semua Dipraktekan Resep-resep Dari Bu Vera Ini Mau Bikin C2 Mengkuduk Pula Lagi Padahal Plastik Enzim Udah Siap Yang Setahun Lebih Hebat Bu Hen Boleh cerita Bu Hen Satu lagi Belum kita Ketanya jawab Waktu di tempat Bencana itu Gimana Bu Hen Kalau Waktu kita Di tempat Bencana Karena Apa ya Tempatnya kan Kita Gak Memungkinkan Untuk Gempa Bumi Gempa Di Cianjur Kita Paginya Langsung Kesana Tapi Saya Udah Tahu Bahwa Itu Nanti Baunya Luar Biasa Ya Akhirnya Saya Bawa Dua Balon Mineral Terus Sampai Disana Saya Juga Diam Diam Aja Bu Lina Karena Takut Mereka Itu Gak Nerima Atau Apaan Itu Gitu Ya Tapi Terus Begitu Sampai Disana Kita Kebetulan Ada Ustadz Yang Dari NU Itu Yang Dia Boleh Nganter Kita Untuk Nyiramin Itu Apa Nyiramin Apa Ekoenzim Dalam Tenda Tenda Itu Kan Baunya Disiram Semua Ke tanah Yang Diling Tenda Oh Karena Mereka Apa BAB Namanya Anak-anak Itu Kadang-kadang BAB Pipis Di sekitar Situ Akhirnya Kan Baunya Enggak Karuan Ya Enggak Ada WC Ya Terus Kan Akhirnya Juga Banyak Nyamuk Lalat Gitu Jadi Waktu Itu Kita Siramin Ekoenzim Yang Murni Tanpa Kita Encerin Ilang Baunya Ilang Baunya Ilang Terus Akhirnya Waktu Kita Kedua Mau Kirim Pakaian Sembako Mereka Bilang Itu Minta Sairan Yang Kuning Lagi Itu Akhirnya Saya Bawa Lagi Empat Oke Bu Hen Jadi Bu Hen Kalau pergi-pergi Yang di dalam tas Bu Hen F2 Apa aja Bu Hen Saya Kalau saya Bukan yang Untuk Kecantikan Bu Kayak Kemarin Di Badui Kita Enggak Boleh Mandi Pakai Sabun Karena Ngandung Busa Jadi Ya Udah Kebetulan Saya Bawa Ekoenzim Cuma Ekoenzim Aja Kita Cairin Dalam Ember Buat Mandi Sekalian Ngambil Airnya Buat Gosok Gigi Karena Di sana Enggak Boleh Pakai Odol Juga Jadi Bu Hen Merasa Ekoenzim Klasik Enzim Ini Berguna Sekali Ya Kalau Klasik Enzim Kemarin Saya Kebetulan Bawa Yang F2 Dari Lemon Sama Jahe Biar Nanti Ini Klasik Enzim Kelas Baru Tapi Bu Hen Seneng Ikut Kelas Bu Vera Gimana Atau Manfaatnya Luar Biasa Saya Udah Banyak Berbagi Bu Lina Bener Itu Dari Gara-gara Diajar Bu Vera Iya Sampai Ke negeri Belanda Ada Satu Saudara Yang Waktu Itu Dateng Ke Indonesia Ke Indonesia Gak Tahan Sama Nyamuk Akhirnya Kulitnya Itu Bekas Garukan Nyamuk Terus Saya Bilang Mau gak Tak oles Pake ini Apaan Itu Dia bilang Gitu Saya Bilang Ini Eko Enzim Sampai Akhirnya Di negeri Belanda Dia Buat Hebat Bu Hen Ke Baduy Ke Belanda Ini luar biasa Diam-diam Tapi Itu Saudara Saudara Sepupu Tinggal Di sana Tapi Suaminya Kan Orang Sana Jadi Tapi Untungnya Si suaminya Nurut Gitu Jadi Dipakein Gitu Contoh Murid Bu Vera Yang Diam Tapi Banyak Ini Banyak Apanya Inspiratif Sekali Banyak Apa Banyak Bermanfaat Bagi Orang Bu Hen Terima kasih Banyak Testimoninya Nanti Banyak Yang Nanya Sekarang Terima kasih Udah datang Semua Terima kasih Bu Hen Silahkan Bu Saya Tanya Gurunya Siapa Saya Adalah Muridnya Bu Vera Oh Murid Bu Vera Namanya Murid Namanya Murid Tapi Muridnya Melebihi Lebih Mantap Semua Itulah Rasanya Aduh Bangganya Gimana Makanya Saya Kalau Ditanya Kenapa Pakai GMT Ini Sudah Mutlak Guru Dari Bu Guru Itu Harus GMT Yang Bapak Beli Yang Bapak Baik Teman-teman Nanti Boleh Dikasih Kesempatan Untuk Bertanya Ke Oman Hen Ini Semangatnya Melebihi Anak Muda Gak Bisa Diem Orangnya Dan Tetap Rajin Saya Sekali Di Bandung Penuh Ekoenzim Dikasihnya Satu Semprot Semprot Itu Langsung Hilang Bu Vera Ini Bukan Ini Saya Yang Alami Sendiri Jadi Bu Hen Satu Lagi Pertanyaan Saya Orang Badu Minta Diajari Nekoenzim Gimana Bu Hen Saya Sementara Ini Dia Disana Gak Ada GMT Bu Lina Bula Rundingan Sama Bu Mutia Coba Kita Tanya Lagi Dulu Ke Bu Vera Gimana Karena Disana Adanya Asli Memang Bula Aren Dan Itu Adalah Hasil Produk Yang Tanpa Ubat Kita Lihat Cara Dia Membuat Gula Itu Langsung Dari Mirak Itu Langsung Dibuat Tanpa Apa-apa Sehingga Gulanya Pun Tidak Rasa Manis Nah Ini Sekalian Tanya Bu Vera Silahkan Kalau Diundang Untuk Ngajarin Apa Saya Harus Bapain GMT Sebenarnya GMT Kemarin Sebelum Saya Ke Kalimantan Disana Kualahan Untuk Cari GMT Dan 100% Alasannya Tidak Ada GMT Tetapi Saya Yakin Singkawang Pontianak Itu Paling Banyak Orang Chinese Ya Makanan Yang Kuno Kuno Orang Chinese Mas Disana Dekat Dengan Kucing Sarawak Dimana Ada Orang Chinese Dimana Ada GMT Cuman Iya Saya Dulu Labu Saya Beli GMT Satu kilo Seratus Seratus Ribu Saya Beli Mi Ecology Tahun 2008 Beli Saya Baru Tanya Saya Kalau Beli Sekilo Seratus Ribu Kalau Saya Beli Seratus Kilo Anda Jual Saya Berapa Aduh Kami Beli Cuma Lima Kilo Satu Bungkus Cuma Lima Kilo Mana Ada Kalau Seratus Kilo Minta Nomor Telepon Agen Dari Situ Saya Cari Agen Dimana Dari Malaysia Kapal Rupanya Banyak Dan Sampai Kalimantan Di Jawa Di Sulawesi GMT Itu Maha Rupanya Di Sampai Di Toraja Aja Itu GMT Bisa Jual Cuman 20.000 Yang Penting Ya Zaman Sekarang Ya Zaman Tahun 15 Lalu Jadi Yang Penting Cari Orang Pasar Pasar Yang Agen Agen Sembako Itu Kalau Kita Malas Jadi Agen Gimana Kirim Barang Kirim Barang Gak Bisa Mobilnya Gak Bisa Masuk Dalam Bu Gak Bisa Masuk Bu Kita Jalannya Masih 7 Kilometer Dengan Tempatnya Itu Yang Gak Lurus Jalan Sehingga Tangga Pun Ada Yang Lebar Ada Yang Sempit Takutnya Kadang-kadang Batu Yang Kita Injek Terus Jatuh Gitu Sebenarnya Tempat Yang Gak Ada GMT Itu Malah Ada Peluang Untuk Bisnis Contohnya Bu Dorita Adikku Dulu Dulu Dia Tenteng GMT Dia Orang Bingung Kok Becek Hitam Gitu Sampai Jual GMT Gratis Eko Enzim Akhirnya Langgul Hebat 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 Ibu Dorita Saya Tenggu Itu Juga Bu Ini Bu Vera Kan Kalau Bu Hen Itu Tarik Bu Mutia Ayo Itu Minta Diajarin Bu Mutia Yang Mengajar Bu Mutianya Nggak Mau Ke Baduy Nggak Ada Listrik WC-nya Nggak Ada WC-nya Gitu Nggak 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 Ayo Siapa Relawan Yang Mau Ngajarnya Ke Baduy Tapi Kita Udah Janjian Nanti Dia Akan Keluar Sampai Di Baduy Luar Aja Saya Paling Yakin Kalau Kita Jadi Hamba Tuhan Waktu Kita Lagi Mentok Itu Tuhan Akan Kirimkan Malaikat Untuk Kita Betul Amin Duk Vera Itu Yang Saya Alami Luar Biasa Saya Udah Nggak Luar Di Tengah Pajaran Menolong Saya Sampai Di Tempat Dari Kram Kakinya Bisa Sampai Ketempat Di Baduy Banyak Rempah Rempah Banyak Yaitulah Saya Bilang Setika Saya Masuk Di Daerah Baduy Saya Betul Betul Melihat Tuhan Karena Apa Yang Diciptakan Itu Dikit Dikit Semua Langsung Jadi Obat Gitu Apa yang Mohon Dimatikan Maiknya Yang Mas Oke Terima kasih Satu lagi Bu Lina Mungkin Ya Saya Ada Teman Di Sini Kakinya Kan Kebas Terus Katanya Dia Siarafnya Itu Udah Gak Bisa Sehingga Kakinya Terasa Dingin Itu Rasakan Apa yang Kita Ngomong 100% Percaya Itu Yang Gak Capek Rasanya Sama Dokter Disuruh Operasi Tapi Saya Bilang Mau Nggak Nyoba Di Apa Pakai Eko Enzim Nah Sampai Sekarang Gimana Mana Dia Kesaksian Bahwa Dia Nggak Jadi Operasi Karena Kakinya Kebas Dan Dingin Tapi Direndam Terus Pakai Eko Enzim Luar Biasa Eko Enzim Harus Dengan GMT Pastinya GMT Saya Semua GMT Terima Kasih Sekali Lagi Bu Hen Ini Siap Siap Banyak Yang Tanya Saya Undang Apa Adik Saya Imei Untuk Memimpin Sesi Tanya Jawab Gimana Apa Imei Apanya Aturan Mainnya Silahkan Selamat Malam Semua Selamat Malam Selamat Malam Selamat Malam Bu Kris Cici Ini Pertanyaannya Banyak Banget Saya Baca Dari Awal Atau Bagaimana Saya Udah Nampung Nampung Nggak 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 Harus Dua Kali Padahal Ini Apa Ini Harus Dua Kali Apanya Zoom Ya Baik Mbak Silahkan Dinyalakan Videonya Eda Siap Saya Edvin Boleh Tanya ke Bu Hen Juga Ya Bu Hen Juga Bersedia Ya Tolong Bu Hen Apa Nyalakan Videonya Terus Silahkan Tercerai Mede Berarti Kita Baca Pertanyaan Dari chat Ya Dari chat Dulu Jadi Mungkin Pergilirannya Eda Dorita Terus Ibu Kris Mungkin Bu Hen Ini Juga Kalau Ada Yang Langsung Nyangkut Ke Bu Hen Ya Ada Ibu Kera Tolong Pimpinannya Oke Kita Mulai Eda Eda Ini Apakah Ekoensim Yang Diancerkan Satu Banding Satu Bisa Bertahan Lama Juga Seperti Ekoensim Yang Tidak Diancerkan Karena Katanya Bakteri Dalam E Hanya Bertahan 72 Jam Silahkan Eda Iya Tidak 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 Saya Baru Dengar Ini Kalau Dibilang Bakteri Ekoensim Bertahan Cuma 72 Jam Kalau Seperti Itu Sayang Banget Kita Bikin Banyak Banyak Pasti Udah Busuk Semua Terlebih Kayak Kaperra Udah Berapa Belas Tahun Aman Aman Aja Jadi Enggak Itu Bisa Dibilang Hoax Yang Sudah Diancerkan Satu Banding Satu Enggak Usah Satu Banding Satu Sedangkan Satu Banding Seratus Satu Banding Seribu Bisa Bertahan Lama Bertahun Apalagi Satu Banding Satu Yang Penting Dijaga Aja Dia Enggak Terkontaminasi Satu Lagi Eda BO Untuk F2 Boleh Lebih Dari Satu Macam Boleh Tergantung Kebutuhan Kita Tapi Yang Satu Hal Yang Pasti Kita Kenali Dulu Bahannya Apa Karena Kalau Saya Berpikiran Seperti Ini Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Aja Dalam Hal Masak Di Dapur Terkadang Kita Ada Tahu Ini Sama Ini Gak Boleh Dicampur Nanti Akan Menyebabkan Ini Seperti Kalau Masak Daging Kentang Kentang Gak Gak Boleh Dimasak Barangan Sama Daging Karena Nanti Dia Akan Menimbulkan Reaksi Racun Yang Merusak Sarap Nah Seperti Itu Menurut Saya Makanya Saya Selalu Bila Kalau Dia Kaya Herbal Mending Gunakan Untuk F2 Gitu Karena Kita Gak Tahu Sifat Dia Nanti Dicampur Dengan BO Yang Kulit Buah Jeluk Ada Semangka Ada Yang Kita Gunakan Cengkeh Dicampur Kayu Manis Kayu Manis Itu Sedikit Saja Itu Aman Dan Kita Sudah Lakukan Beberapa Tahun Aman Silahkan Dicampur Kembali Lagi Kenalin BO Yang Akan Digunakan Jangan Asal Campur Oke Terima Kasih Pencerahannya Nah Bu Kris Aduh Sebulan Loh BO Oke Oke Bu Kris Ini Ada Pertanyaan Ada Beberapa Ya Bu Kris Bagaimana Cara Buat Bantal E Terus Untuk Decomposter Compose Perbandingannya Berapa Ya Ini Nanti Bu Kris Boleh Apakah Mau Dijawab Atau Depending Dulu Ke Serial Berikutnya Terus Bantal Apakah Harus Diblender Silahkan Bu Kris Oke Saya Jawab Yang Bantal E Saja Ya Karena Di Composter Itu Besok Aja Kalau Bantal E Itu Tinggal Tidak Perlu Blender Ya Karena Nanti Lama-lama Juga Akan Hancur Sebenarnya Kalau Pakai GMT Itu Ini BO Sudah Hancur Sendiri Jadi Tidak Perlu Blender Malah Nanti Menjadi Bubur Jadi Tinggal Dimasukkan Ke Wadah Plastik Kemudian Divakum Dan Kalau Kita Pakai Itu Kan Hancur Sendiri Tidak Akan Sakit Gitu Cara Membuatnya Seperti Itu Jadi Dimasukkan Biasanya Pakai Apa Kalau Pengalaman Bu Kris Untuk Bikin Jadi Bantal Saya Saya Pakai Plastik Kemudian Saya Vakum Plastik 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 Di Dombol Di Vakum Sekali Terus Masukkan Plastik Lagi Di Vakum Lagi Yang Rapet Aman Karena Teman-teman Punya Ide Pakai Itu Kan Pakai Yang Untuk Compress Itu Juga Boleh Oh Jadi Bisa Ya Bu Kris Kita Masihkan Dalam Plastik Dan Langsung Disegel Betul Seperti Itu Satu Lagi Bu Kris Itu Biasanya Kita Pakai Bantal Kenapa Mesti Seorang Satu Bantal Tidak Boleh Dipakai Bareng Baren Gimana Bu Kris Ya Kan Karena Itu Menyerap Hal Negatif Dari Kita Penyakit Penyakit Kita Nah Sebaiknya Ide Idealnya Itu Dipakai Untuk Diri Kita Sendiri Jadi Seperti Pribadilah Itu Bantalnya Itu Bantal Pribadi Supaya Penyakitnya Kita Enggak Enggak Ikut Keserap Dengan Yang 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 Lain Juga Penyakitnya Sendiri Pernah Ada Pasien Adik Saya Itu Angger Dia Pakai Bantal Langsung Hitam Kan Orang Kan Juga Enggak Berani Pakai Bantalnya Dia Misalnya Pak Orang Sakitnya Seperti itu Langsung Menghitam Kan Juga Akan Berani Jadi Sebaiknya Bantal EE Itu Sebagai Barang Pribadi Seperti HP Kita Itu Barang Pribadi Terima Baik Terima kasih Bu Kris Ini Ada Pertanyaan Malam EE Yang Dari Molasa Saya Setelah Panen Saya Fermentasi Lagi Dengan 10% GMT Apakah Sudah Betul Caranya Seperti itu Ada Terus Dijawab Dulu Ada Ada Lagi Pertanyaannya Iya Sebenarnya Topik Kita Hari ini Itu Kan F2 Cara Panen Tadi Saya Jelaskan Lagi Karena Memang Kita Harus Dapat Dulu Hasil Panen Yang Bagus Biar Bisa Bikin F2 Karena Sebaiknya F2 Itu Kita Gunakan Yang Bening Nah Kalau Cara Memperbaiki Sebenarnya Balik lagi Tonton Video Yang Kita Sudah Pernopo Gitu Aja Biar Kita Enggak Bolak Balik Bolak Balik GMP Juga Ada Karena Rekaman Serial Zoom Ini Akan Kita Simpan Dan Kita Share Sebagai Materi Kita Biar Kita Enggak Bolak Balik Bantal Juga Sudah Ada Gitu Jadi Kita Fokus Aja F2 Yuk Ini Da Setelah Diencirkan Satu Banding Satu Bisa Digunakan Dan Disimpan Berapa Lama Atau Langsung Bisa Digunakan Ya Nanti Sudah Ya Bisa Langsung Digunakan Disimpan Berapa Lama Selama Lama Bisa Tapi Kan Kalau Selama Lama Berarti Enggak Dipakai Atau Kalau Bikin Kalau Saya Gini Setiap Panen Dari Satu Wadah Itu Saya Simpan Satu Sampai Dua Botol Ini Saya Simpan Lalu Yang Lainnya Pasti Habis Tapi Setelah Diencirkan Satu Banding Satu Boleh Langsung Dipakai Oke Baik Sekarang Bu Chris Apakah EE yang Sudah Difermentasikan Lebih dari Setahun Saat Akan Dipakai Permukaannya Timbul jamur putih Sangat tebal Dan Ini Yang Dianggap EE yang Gagal Padahal Baunya Masih Bau Harum Fermentasi Gimana Bu Chris Jamur Tebalnya Jamur Seperti Apa Harus Taukan Ciri-ciri Jamur Yang Baik Dan Jamur Yang Tidak Baik Sudah Dijelaskan Juga Di Coba Di Video Yang Lain Sudah Ada Jamur Yang Baik Dan Tidak Yang Jelas Kalau Jamur Yang Bagus Itu Jamur Yang Kalau Dipegang Dia Hancur Dia Tidak Keras Dan Biasanya Memang Jamur Yang Keras Itu Memang EE Baunya Bagus Kalau Pakai GMT Jadi Itu Lihat Kembali Pelajaran Yang Tentang Jamur Itu Jadi Harus Dicek Kembali Dulu Jamurnya Seperti Apa Kalau Untuk Jamur Itu Harus Ada Fotonya Baru Lihat Mungkin Bisa Lihat Di Rekaman Zoom Tentang Jamur Oke Bu Chris Apakah Dibedakan EE Yang Sudah Diencirkan Dengan Yang Tidak Diencirkan Bagaimana Bagaimana Suaranya Hilang Ya Maaf Bisakah Dibedakan Antara EE Yang Diencirkan Dengan Yang Belum Diencirkan Beda Dari Apa Dulu Mungkin Secara Fisik Aroma Atau Seperti Tadi Ibu Cerita Waktu Di Bandung Bu Vera Sangat Kaget Dengan EE Ibu Lina Berharap Dipuji Sama Bu Vera Ternyata Malah Harus Ditambah Air Seperti Itu Jadi Kalau EE Yang Tidak Dicampur Dengan Air Tidak Ditambah Dengan Air Baunya Sangat Pekat Pekatnya Tidak 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 Gimana Tapi Ketika Sudah Dicampur Baru Aroma Wanginya Itu Akan Keluar Gitu Cuman Kalau Misalnya Belum Dicampur Itu Baunya Akan Pekat Fermentasi Bagus Sebetulnya Cuman Kalau Itu Bakterinya Juga Masih Tidur Fungsi Kita Dicairkan Adalah Menghidupkan Bakteri Itu Sendiri Oke Terima Kasih Eda Ini Tentang F2 Lagi Misalkan EE F2 Dicampur Sesama F2 Misalnya F2 Cengkeh Dicampur Dengan F2 Kayu Manis Itu Gimana Boleh Boleh Ini Dicampur Sesuai Kebutuhan Aja Kalau F2 Itu Memang Bebas Akarannya Jumlah EE Jumlah Air Jumlah BO Itu Suka Kita Karena Saya Bikin F2 Buat Saya Beda Dengan F1 Itu Ada Formulanya Langsung Dari Dokter Rosutan Yang Tidak Boleh Diubah Tapi Kalau F2 Itu Untuk Saya Keinginan Saya Kebutuhan Saya Jadi Bebas Aja Hanya Tadi Kembali Diingatkan Ini Saya Guna Campur F2 Kopi Sama Kulit Jeruk Bali Aduh Aromanya Kayak Parpung Kulit Jeruk Bali Enak Sekali Sangat Enak Sekali Kalau Untuk Bikin EE Bau EE Enak Sekali Betul Eda Kulit Nah Kalau Sudah Diencirkan Satu Banding Satu Apakah Langsung Disebut F2 Tanpa Mencampurkan BO Herbal Atau Aromatik Itu Gimana Dak Enggak F2 Itu Penambuhan BO Kalau Itu Namanya Eko Enzim Yang Diencirkan Bukan F2 Jadi F2 Itu Setelah Kita Tambahkan BO Karena Ketika Dia Diencirkan Satu Banding Satu Itu Tidak Bukan Di Tanah Hanya EE Yang Bekerja Tapi Kalau Ditambahkan BO Terjadi Fermentasi Lain Ada Masa Fermentasi F2 Yang Paling Ideal Enggak Atau Sesuka Kita Paling Ideal Itu Satu Bulan Untuk Daun Sama Bunga Daun 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 Kering Daun Kayu Putih Itu Sebulan Belum Ada Ini Kalau Kita Cium Di Wadah Si Wangi Tapi Kalau Udah Dikeluarkan Dia Belum Cium Wanginya Jadi Tergantung BO Seperti Tadi Ada Chris Bilang Udah Kalau Udah Dapat Aromanya Silahkan Seperti Bunga Melati Dia Ya Bener Beberapa Hari Saja Aromanya Sudah Ini Tapi Kalau Itu Kita Panen Kita Biarkan Ini Aroma E Kalau Pengalaman Saya Lebih Lama Lebih Lama Lebih Enak Baunya Lebih Keluar Iya Betul Dan Saya Tambahkan Kalau Membuat F2 Harus Ditambah Air Jangan Dari EE Murni Kalau Dari EE Murni Itu Tetap Namanya F1 Kalau F2 Dia Harus Ditambah Air Karena Nanti Nggak Akan Keluar Aromanya Dia Tetap Aroma F1 Tidak Akan Keluar BO Yang Keduanya Itu Tidak Wangi Seperti Yang Diharap Keren Saling Melengkapi Tim Yang Hebat Oke Bu Chris Apakah Pengenceran Ini Juga Berlaku Untuk EE Yang Punya Mama Jelly Di mana Bu Chris Mama Jelly Mama Mama Jelly Itu Tidak Untuk Di Permental Biasanya Mama Jelly Kan Disimpan Tersendiri Mungkin F2 Oh Ya Bisa 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 Alami Bisa Alami Alami Bisa 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 Saya Bingung Ini Suara Saya matikan semua ini ya Partisipan nanti kalau Sebentar-sebentar Mbak Kris Nanti tolong Mbak Kris dan Eda Dan Bu Imei Nyalakan sendiri Silahkan Dinyalakan audionya Oke Sudah Saya ulang ya Bu Kris Apakah pengenceran ini Mungkin maksudnya buat F2 Boleh dari ecoensing yang ditumbuhi Mama Jelly Boleh lah Boleh Boleh banget Apalagi ditumbuhi Mama Jelly Jauh lebih bagus juga Sangat bagus Boleh aja Tidak ada larangan apapun Karena F2 itu kan untuk kita sendiri Produk kita sendiri Kebutuhan kita sendiri Jadi ada apalagi ditumbuhi Mama Jelly Jadi manfaatnya jadi bagus juga Oke Boleh-boleh saja Bebas Terus yang tadi Bu Kris sempat cerita Tentang takaran Untuk bikin F2 BO-nya Itu Apa Apa kita harus ada Seperti Satu gram Cengkeh Tiga gram Itu mesti ada Takaran pas Atau Saya sukanya Cengkehnya banyakin Serainya kurangin Itu Gimana sih sebenarnya idealnya Seperti Eda tadi bilang Eda Dorita bilang Tidak ada ukuran ideal Untuk membuat F2 Suka-suka kita Suka-suka kita Hanya Kita Memberi Apa ya Memberi Apa Rambu-rambu Bahwa Kalau misalnya Yang terlalu spicy Sebaiknya Berhati-hati Jangan terlalu banyak Nanti takutnya Salah-salahnya Kita Takaran kita ketika Dia sudah menjadi F2 Kemudian kita Main banyak sekali Itu nanti Untuk Kumur-kumur Bisa Mulut kita gosong Atau gimana Jadi sebaiknya Yang wajar-wajar saja Oke Bu Chris satu lagi Kalau sudah terlanjur Membuat F2 Dengan EE yang tidak Diencirkan Apa yang harus dilakukan Bu Chris Diulang lagi Karena itu Pas sama aja F1 Jadi Diulang lagi Itu dicairkan Kemudian Diulang Di isi O yang baru Seperti Yang Diinginkan Karena itu Tetap F1 Oh dia jadi kembali Ke jadi F2 Dia tetap F2 Jadi Memang harus Ejahkan Mungkin Heda Chris Salah tangkap Dia bikin F2 nya Pakai EE Murni Iya Gak masalah sih Cuman Gak akan dapat Kalau kita mau Dapat aroma Kita gak akan dapat Aroma yang kita inginkan Karena aroma Khas fermentasi Asam Aroma asam Sangat kuat Gak akan keluar Masalahnya Gak akan keluar Boleh saya tambahkan Karena Enzim itu Bekerja dengan baik Di lingkungan air Jadi kalau terlalu kental Dia Gak bebas Kerja Dan itu kan Bakterinya udah Mati Tidur ya Dormen gitu Jadi harus kita Supaya dia aktif Bekerja lagi Mau mengurai Bo untuk F2 Dia harus dicairkan Kalau pekat Itu bakterinya Tidur Dia gak Sudah nyaman Dia gak mau Bekerja Gitu Baik Berarti Lebih bagus Dikembalikan Untuk diencerkan dulu Baru mulai Bikin F2 Iya Diencerkan lagi Tambah lagi Bo nya Supaya dia akan Keluar arom Siap Terima kasih Bu Kris Nah Eda Ini soal rendam kaki Kalau rendam kaki Pakai EE Apakah mesti Air hangat Dan ditambahkan Garam Atau jahe Atau Apa lagi Eda Pakai EE Pastinya ya Tapi ditambahkan Lagi garam Jahe Atau apa lagi Benarnya Kita udah Jum ini ya Belum ya Apa juga Udah ya Apa Kita udah Rendam kaki kan Rendam kaki ada Iya Bisa dilihat Di sana Jadi saya ulangin Sekilas Kalau belum tadi Nggak akan dibahas ya Bebas aja Untuk rendam kaki Boleh ditambah Jahe Daun salam Daun siri Daun kenikip Cina Di air Rebusan ya Ketika Ngerebus air hangat Untuk rendam kaki Boleh ditambahkan Mana yang Tersedia Mana yang Paling Cocok Kita rasa Karena kita Coba-coba Misalnya hari ini Saya rendam kaki Pakai air Rebusan jahe Besok pakai siri Besok pakai Kenikir sina Mana yang lebih ini Ya silahkan Kita sendiri yang tahu Hasilnya Mana yang lebih enak Mana yang lebih cocok Dengan kita Jadi bebas aja Mau nampakkan Herbal apa Di air Rebusan Untuk Rendam kaki Oke Terima kasih Bu Heni Ini ada Teman Ibu Rahma Dijatim Ibu Heni Monitor Sebentar Saya cari Partisipen Bu Hen Oh Nggak bisa Nyalah ya Oke Bentar Bu Hen Silahkan Ya Bu Heni Ya Ini ada Bu Rahma Dari Jawa Timur Temannya Kakinya kebas Disarankan Dengar Dari sharingnya Bu Heni Untuk rendam kaki Tiap hari Dia bilang Puji Tuhan Kayaknya Nggak jadi Kedokter nih Karena sudah sembuh Terus ada Terima kasih ya Bu Heni Sosialisasinya Luar biasa Saya juga Mau lah Saya coba Sebentar Apa besok Kayaknya Jadi Bu Heni Bentuk-bentuk Mau bikin Pencerahan Apalagi Sampai ke Ibu Badui Nah Bu Heni Ini ada Pertanyaan Bu Heni Kapan ke Badui lagi Ada yang Mau ikut Dari Butri Yuliani Kalau ke Badui Itu Mesti kita Harus ada Channel lagi Yang orang sana Kalau kita Nggak ada Kenalan Dengan orang sana Nggak bisa Masuk Jadi Itu jatuhannya Ibu Heni Kapan nih Kira-kira Banyak Teman Kita belum Tahu Untuk ini kan Saya juga lagi Pertama kali Kemarin Ke Badui Cuma Cuma karena Mereka Minat Untuk Eko Enzim Mereka Bilang Bunda Nanti Kapan-kapan Kita panggil Bunda Untuk Ajarin Bikin Eko Enzim Gitu Cuma Saya Waktu itu Jawab Sampai Saya Nggak Sanggup Kalau Masuk Kepedaleman Jadi Dimana Nanti Kalau ada Di kampung Satu Dua Dari Badui Luar Aja Jadi Jalannya Itu Nggak Berah Terus Mereka Bilang Oke Gitu Mungkin Mereka Yang akan Nentukan Ya Pokoknya Ini siap Bu Hen Ini juga Ada Dari Saya Dapet Japri Dari Ratna Sipadmi Anak Mahitala Mau Katanya Ikut Bu Hen Terus Nanti Diajak Sama Itu Anak Buah Anggotanya Pak Yudi Itu Eko Krin Mahitala Akita Kelakan Kapan Itu Juga Ada Satu Yang Dari Mahitala Jadi Mereka Kuat Sampai Di Sana Oke Sebetulnya Untuk Badui Itu Ada Tournya Bu Oh Gitu Ya Tapi Mereka Yang Lola Adalah Orang Orang Dari Badui Sehingga Mereka Punya Channel Dengan Orang Badui Jadi Bisa Diterima Gitu Oke Bu Tetap Apa ya Monitor Siapa tahu Memang ada Benar-benar Teman-teman Akhirnya Setelah Bu Heni Kontakt Cocok Waktu Bisa Barengan Jadi Jadi Bisa Rame-rame Gak Nyangka Bangga Kenal Amin Bu Heni Luar biasa Sama-sama Baik Bu Tetap Monitor Lagi ya Bu Mungkin Sebentar Lagi Yang Untuk Ibu Oke Kita Lanjut Bu Tadi Bu Chris Eda Eda Ya tadi Yang Belum Ya Yang Belum Apa Semua Udah Semua Udah Oh Oke Saya Minta Tolong Ibu Chris Lagi Ini ya Dari Boyolali Ibu Vivi Mohon Izin Bertanya Saya Masih Pemula Pertanyaan Pertama Saya Apakah Bisa Saat Panen Hanya Diambil Seperlunya Menurut Kebutuhan Saja Selanjutnya Sisanya Kita Lanjutkan Di Fermentasi Lagi Agar Umurnya Lebih Lama Di Mana Boleh 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 Dan Disimpan Yang Belum Dipakai Rata-rata Kita Semua Seperti Itu Disimpan Ambil Secukupnya Lalu Yang Lainnya Disimpan Tapi Hati-hati Biasanya Kalau Seperti Itu Kita Ngambilnya Pakai Selang Jangan Pakai Ciduk Karena Nanti Terbuka Kalau Misalnya Mau Disimpan Di Ambil Seperlunya Kita Juga Harus Waspada Dengan Jaga Kebersihan Karena Jangan Sampai Kita Ngambil Kita Ambil Sedikit Ternyata Yang Lebih Terkontamin Terkontaminasi Hanya Karena Kita Hati-hati Ketika Pan Itu Saja Intinya Yang Pertanyaan Kedua Ini Kayaknya Nanti Di Share Video Ini Tentang Pemakaian BO Apakah Kulit Atau Daging Buah Itu Ada Semua Di Video Atau Ibu Chris Mau Jawab Sekalian Gimana Pertanyaannya Sis Baik Untuk BO Yang Dipakai Apakah Dari Kulit Buahnya Saja Apakah Bisa Semua Bagian Buah Kita Masukkan Menjadi BO Termasuk BO Untuk CE Apakah Ini Sudah Masuk Ke CE Lagi Bu Oke Jadi Yang Kita Sampai Di EE Saja Dulu Apakah BO Kulit Saja Atau Keseluruhan Buahnya Kembali Lagi Ketujuan Kita Membuat EE Kan Kita Meminimalisir Limbah Nah Ketika Biasanya Menjadi Limbah Adalah Kulit Dan Buahnya Kita Makan Tapi Kalau Misalnya Buah pun Kita Sudah Misalnya Kenyang Atau Buah itu Sudah Overribe Sudah Kematangan Itu Itu juga Bisa Kita Masukkan Semuanya Kedalam Itu Walaupun Sebenarnya Enzim-enzimnya Banyak Di dalam Kulit Tetapi Kembali Lagi Kan Kita Ingin Memanimalisir Sampah Limbah Jadi Boleh Kita Pakai Semuanya Saya Pun Juga Boleh Mengut Hasil Dari Afkiran Tukang Buah Mereka Suka Karena Mereka Tidak Repot-repot Untuk Membuang Dan Biasanya Mereka Langsung Memberi Kabup Ada Ada Buah Yang Memang Sudah Afkir Saya Ambil Dan Saya Pilah-pilah Yang Busuk Saya Buang Kemudian Yang Baik Saya Masukkan Untuk Menjadi BU Sesimpel Itu Sebetulnya Membuat EA Tidak Perlu Ribet Sesimpel Itu Jadi Jangan Dianggap Susah Ya Bu Sebenarnya Sangat Sederhana Sangat Sederhana Kembali Kembali Ketujuan Semula Kita Kembali Oke Terima kasih Bu Kris Ini F2 Kalau Membuat F2 Apakah Perlu Campurannya Pakai Air Tiara Boleh Makin Air Tiara Boleh Lebih Bagus Kalau Saya Karena Dia Diencirkan Lagi Kalau Saya Bikin F2 Itu Seperti Ini Wadah Itu Botol Yang Satu Setengah Liter Itu Saya Isi Seper Empat E Tadi Ya Silpanen Yang Sudah Diencirkan Satu Banting Satu Saya Isi E Seperempat Seperempat Itu ada Baru Saya Isi BO Kalau BO Saya pakai Daun Daunan Saya Isi BO Sampai Penuh Baru Saya Penuhi Lagi Dengan Air Saya Isi Air Penuh Tetap Ada Ruang Kosong Ya Maaf 10% Tetap Ada Ruang Kosong Kalau Kalau Saya Pakainya Yang Berat Berat Seperti Cengke Jahe Itu Saya Masukkan E Tadi Seperempat Wadah Baru Saya Masukkan Air Air Saya Sisakan Di Atas Itu Sepertiga Bagian Sepertiga Bagian Wadah Jadi Kira-Kira Ada 30% Ruang Kosong Nah Saya Baru Masukkan BO Nah Nanti Kan Dia Naik Pas Pas Ada Ruang Kosong 10% 10-15% Gitu Kalau Saya Bikin Tapi Balik Lagi Ya Terserah Kita Tergantung BO Jumlah BO Yang Tersedia Dan Tergantung Kepekatan Yang Kita Mau Kalau Kayak Cengkeh Itu Banyak Kalau Pekat Mabok Nggak Enak Jadinya Terlalu Iya Harus Cari Sendiri Standar Kita Banyak Juga Nggak Masalah Terutama Jadi Yang Lebih Ini Ketika Kita Gunakan Untuk Rendam Kaki Yang Keduanya Bisa Jadi Cuman Sedikit Tapi Jahenya Sudah Berasa Baik Itu kan Kalau Kita Bikin BO Nanti Nyusut Itu Ruang Hampanya Tambah Gede Itu Bagaimana Apakah Lebih Tidak Apa Begitu Ya Saya Belum Pernah Nemu Itu Kok Menyusut Jadi Ruang Hampak Kan Dari Awal Ya Dia Seperti Ruang Kosong Dia Tenggelam Pun Kalau BO Sudah Agak Lembek Agak Hancur Tenggelam Dia Nggak Jadi Menambah Ruang Kosong Itu Dia Kadang Naik Kalau Bergas Labu Pun Itu Pasti Bergas Sama Apel Ruang Kosong Itu Wajib Banget Kalau Kayak Daun Salam Daun Siri Daun Kayu Putih Bahkan Tanpa Ruang Kosong Pun Aman Ada Ada Yang Masih Penasaran Sama BO Kulit Jeruk Bali Itu Yang Dipakai Jadi S2 Itu Kulit Luarnya Atau Kulit Busanya Ya Kulit Luarnya Jadi Saya Ini Pakai Kupas Pakai Pengupas Buah Jadi Benar Kulit Luarnya Nanti Aromanya Beda Kalau Yang Pakai Ada Kulit Putih Itu Beda Aromanya Jauh Lebih Enak Yang Hanya Kulit Jadi Memang Satu Jeruk Bali Ya Untuk Satu Wadah Satu Botol Satu Setengah Liter Kita Bisa Gunakan Tiga Sampai Empat Kulit Jeruk Bali Karena Kita Pakai Luarnya Dak Pernah Pengalaman Bikin F2 BO Kopi Campur Jeruk Bali Bikin Gimana Enggak Saya Semua F2 Saya BO Tunggal Kecuali Cengkeh Sama Kayu Manis Lainnya BO Tunggal Saya Saya Guna Saya Campur Ketika Menggunakan Seperti tadi kan Difuser saya Saya kasih Kopi Sedikit Setel Beberapa Tetes Tambahkan Lagi Yang F2 Kulit Curug Bali Beberapa Tetes Yang Eda Udah bikin Tetesan Itu Yang Seperti Eda Bilang Usianya Sepanjang Masa Tiga hari Harus Habis Sehari Harus Habis Sepanjang Masa Aman Tapi Kebetulan Difuser Saya Kecil Jadi Saya Sehari Bisa Dua Kali Nisi Jadi Langsung Habis Laku Banget Sebab Karena Pasang Dihalain Terut Oke Siap Bu Heni Monitor Ya Halo Bu Hen Ada yang Nanya Bu Hen Usianya Berapa Wajahnya Glowing 71 Bukan 17 Bukan 71 Dan Tampak Dilari Glowing Banget Gitu Pakai Apa F2 Yang Aroma Apa Semawar Atau Apa Yang Min Yang Min Disemprot Aja Atau Gimana Bu Disemprot Aja Jadi Pakai Botol Kecil Itu Berapa Mili Yaitu Nanti Saya Kasih Cuman Dua Tetes Setiap Babis Pandi Semprot Itu Aja Aduh Ibu Ibu Catat Pakai F2 Min Disemprot Tiap Hari Benar Ya Bu Betul Dulunya Saya F2 Min Beli Sama Bu Ibu S Eti Sekarang Udah Bu Sendiri Waduh Keren Aduh Gak Sabar Mau Ketemu Langsung Sama Bu Heni Oke Lagi Bu Ada lagi Jangan Kemana Mana Ibu Untuk Semprot Nyamuk Ibu Pakai Serai Atau Serai Biasa Atau Serai Merah Saya Saya Bikin F2 Yang Pakai Serai Merah Terus Dian Seri 1 Seribu Masukin Ke Spray Itu Lalu Malam Kamar Saya Semprot Itu Jadi Gak Pakai Omat Nyamuk Lagi Ini Bener Bener Loh Kemarin Waktu Dibadui Saya Sebelum Tidur Kan Juga Diteras Pikinnya Juga Takut Nyamuk Saya Bawa Juga Yang Ekoenzim Serai Itu Saya Semprot Semprot Di Luar Jadi Serai Aja Bu Ya Obatnya Yang Kemarin Kebetulan Saya Bawa Yang Serai Aja Serai Saya Buat Dua Macem Yang Satunya Serai Merah Yang Satunya Serai Masak Tapi Pasti Yang Lebih Bagus Serai Merah Ya Tanaman Sendiri Juga Ini Pengalaman Pribadi Yang Luar Biasa Tapi Saya Kapok Bu Pakai Serai Karena Saya Salah Penggunaan Kemarin Kan Belum Kenali Jadi Serai Itu Ku Ambil Ku Beli Satu Karung Bukan Satu Karung Satu Kantor Klasik Besar Saya Geprek Geprek Taruh Sekeliling Rumah Tetap Nyamuk Yadatan Ternyata Kujinya Di Eko Terjawab Hari ini Kenapa Nyamuknya Masih Datang Oke Terima kasih Ibu Henni Jangan Kemana-mana Masih Ada pertanyaan Untuk Ibu Oke Bu Yang penting Skincare Pakai Aroma Min Dapat Nyamuknya Oke Kita Lanjut Ibu Kris Ada Pertanyaan Lagi Sementar Ini Sekol Oke Bu Kris Mau Tanya EE Yang Sudah Dicampur Air Itu Apakah Bisa Difermentasi Dulu Lagi Mungkin 3 Seminggu 2 Minggu Kemudian Baru Dibikin F2 Atau Langsung Dibuat F2 Bisa Langsung Langsung Dibuat F F2 Jadi Begitu Diancerkan Langsung Dibuat F2 Bisa Langsung Gak Usah Kalau mau Langsung Langsung Kalau Enggak Ini Bebas Bebas Kalau Itu Oke Bu Kris Untuk F2 Aromatik Itu Yang Paling Joss Untuk Seperti Tadi Ibu Henny Pakai Yang Min Apakah Kalau pakai Mawar Campur Min Itu Dimana Bu Ada Mawar Campur Min Ada Pengalaman Gak Sharing Belum Saya Kalau Campur Begitu Belum Sendiri Kalau yang Mawar Dengan Min Saya Belum Pernah Belum Pernah Ya Kalau Melati Itu Baunya Soft Kalau Suka Yang Soft Bisa Pakai Melati Dan Itu Buat Ngepel Harum Enak Sekali Tapi Melatinya Harus Banyak Tapi Kalau Mawar Saya Belum Pernah Dicampur Dengan Karena Kan Daun Min Saya Gak Punya Daun Min Harus Membeli Kalau Panen Sendirin Itu Enak Dipraktek Aja Ya Bu Ya Oke Siap Tampaknya Pertanyaan Pertanyaan Kita Udah Dikebut Dan Habis Wah Terima kasih Terima Kasih Bu Ini Sebelum Kita Closing Simpulan Dari Kaida Dorita Dan Baik Mbak Kris Bu Vera Mungkin Ada Kata-kata Karena ini Zoom kita Ya Penutup Tahun Silahkan Bu Vera Apa Memberikan Kata-kata Penutup Penyemangat Dan Apa aja Boleh Silahkan Bu Vera Dinyalakan Dinyalakan Dulu Yap Selamat Malam Semuanya Wah Zoom Selamat Malam Semuanya Ya Bu Lina Seru ya Untuk F2 Sebenarnya Kita harus Gimana ya Maksudnya gini Mau untuk apa Gitu loh Baru kita bikin Jangan nanti Di grup Cengkeh Cengkeh Kopi Kopi Asal masukin aja Ya Contohnya Dulu Gusi saya Sering berdarah Lalu Saya pikir Saya cek di Google Atau Saya lihat Orang tua Cengkeh Bagus Untuk gigi Untuk gusi Menguatkan gusi Kita Ya udah Campurlah Dengan cengkeh Waktu itu Saya nge-encerkan Dan saya tambah Sebanyak-banyaknya Tau-tau Waduh Pedasnya Minta ampun Nah Jadi Ekonjemi Mengajar kita Irip Tidak ada Barang terbuang Apabila Rasanya Udah Udah Pegat Atau Pedas Kali Ya udah Diencerin Waktu Encerin Jangan langsung Gumur Dites dulu Apa enak Rasanya Udah Sedep Udah Udah Nyaman Yang penting Nyaman Ya Jadi Kebanyakan Suka Terlalu Sadis Terhadap Diri Sendiri Contohnya Yang Murni Murni Sampailah Kelupas Gosong-gosong Mulutnya Sampai Dameble Mukanya Ditempel F2 Sampai Gosong Masak Semua Jerawat Yang udah Benana Nggak tau Nananya Jadi Mukanya Kayak Kena Bakar Nah itu Banyak Foto-foto Yang kirim Ke saya Lalu Mereka Nuntutnya Gini Bu Econiumnya Kok gitu Ya Salah Sendiri Jadi Kita Belajar Econium itu Melatih Diri Sendiri Jangan Rakus Jangan Semua Yang bagus Untuk Saya Seharusnya Yang paling Bagus Untuk Saya Semua Sudah Itu Yang paling Bagus Yang paling Kental Untuk Saya Juga Nah Mampus Itulah Akhirnya Gosong Kita Pelan-pelan Coba Sendiri Dengan Yang Encer Gimana Yang Jamu Ini Indonesia Penuh Dengan Tanaman Apapun Di Depan Rumah Tetapi Kalau Yang Usia Kita Kita Gini Masih Kita Ngerti Dengan Tanaman Tapi Yang Anak Yang Muda Sekarang Itulah Yang Kita Latih Saya Lewat F2 Itu Saya Ajarin Anak Saya Yang Untuk Gusi Suka Berdarah Karena Bandel Harus Pakai Odol Gak Mau Pakai Eko Enzim Akhirnya Pasti Gusinya Suka Berdarah Dan Suka Sariawan Nah Ini Obatnya Dan Mereka Kalau Dikasih Eko Enzim Langsung Mereka Gak Terima Asam Gini Gak Wangi Jadi Kata Egi Dulu Gini Mama Tirulah Produk Kalau Katanya Mama Punya Produk Baru Tolong Di Supermarket Itu Mama Menangkan Mereka Gitu Baru Bilangnya Produknya Bagus Yaudah Saya Gak Pernah Pakai Listrin Terpaksa Saya Pergi Belik Listrin Yang T3 Yang Min Oh Ya Segini Rasanya Ya Kan Sekali Saya Campur Ke Air Rupanya Busa Penuh Disitu Wah Ini Kumurnya Sabun Ini Gak Berani Saya Tetapi Memang Aromanya Bagus Gitu Jadi Semuanya Barang Kimia Dari Yang Bahan Alami Tetapi Karena Manusia Suka Rakus Dan Mengawetkan Dia Mencarikan Uang Yang Banyak Jadilah Produk Produk Yang Kimia Karena Ada Pengawet Ada Lebih Jos Tetapi Kalau Kita Sudah Kapok Sampai Kek Dulu Mulut Saya Sering Gosong Karena Odol Gigi Akhirnya Saya Pulang Ke Yang Natural Umur Eco Enzim Dengan Gula GMT Yang Paling Enak Untuk Kumur Jangan Lupa Jadi Silahkan Sepelit-pelitnya Korbankan Uang 30.000 Demi Percaya Dengan Saya Saya Jamin Pasti Ekonimnya Akan Lebih Luar Biasa Waktu Kumur Karena Dari Gula Yang Lain Mau Enggak Masuk Kemulut Kita Bilang Dari Gula GMT Untuk Kumur Masih Banyak Yang Ragu Ragu Untuk Kumur Masuk Kemulut Tenggorokan Nanti Masuk Ketelan Keminum Gimana Langsung Cepat Cepat Oh Fera Saya Ketelan Tadi Oh Enggak Mati Enggak Bakal Mati Eh Odol Sebanyak Kimia Itu Kalian Berani Telan Pagi Pagi Enggak Sarapan Sudah Langsung Gosok Gigi Kenapa Enggak Takut Dengan Kimia Takut Dengan Yang Natural Dan Enggak Percaya Dengan Saya Enggak Percaya Dengan Tim AEI Tetapi Masih Di Tim AEI Ikut Disini Kenapa Coba Dengan Yang Dari Encer Rasanya Nyaman Enggak Sudah Itu Gusi Saya Kok Lama Yang Enggak Pernah Berdarah Lagi Sudah Saya Suka Lagi Yang Min Ya Kan Bikinlah Dari Daun Min Pelan Tanam 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 Dan Kita Harus Menguasai Semuanya Bahan Min Itu Untuk Apa Kadang Ibu Ibu Suka Gitu Bukan Kita Malas Kadang Sakit Hati Gitu Loh Aduh Berapa Lama Di Grup Tapi Nanti Dia Tiba Tiba Tanya Min Min Untuk Apa Min Seperti Apa Cek Di Google Biar Rajin Untuk Begini Untuk Batu Untuk Menguatkan Paru Parumu Dan Sebagainya Sudah Itu Untuk Paru Untuk Pernapasan Lebih Mantap Lagi Untuk Saraf Saya Yang Saraf Saya Untuk Menghangatkan Nah Itu Jahe Jahe Saya Pilih Lagi Saya Mau Jahe Sayur Atau Jahe Merah Tentu Jahe Merah Lebih Bagus Yang Untuk Fermentasi Atau F2 Wah Kayak Bu Hen ya Usia Kami Begini Memang Naik Tangga Turun Tangga Bentar Entar Rasanya Lututnya Apalagi Musim Hujan Nah Jahe Itu Bisa F2 Untuk Kompres Serba Guna Atau Jahenya Ditumbuk Masukkan Sedikit Tepung Tepung Gandum Sudah Masukkan Ampas EE Dibalur Waduh Enak Kali Tetapi Kalau Gak Ada Waktu Gimana Gitu Gak Gak Ada Waktu Lagi Metaki Tahu Kakinya Keram Ya Cepat Cepat Ambil Yang F2 Jahe Merah Semprot Kelutut Semprot Ke kaki Yang Keram Nah Itu Gak Ada Waktu Langsung Semprot Tahu Waduh Jahe Pun Gak Ada Gitu Gimana Ada Minyak Angin Di Tas Kita Rasa Mentos Masukkan EE Kita Minyak Angin Kita Semprot Lagi Kaki Joss Banget Jadi Ekonium Dengan Siapa Dia Bisa Dengan Yang Kimia Dengan Yang Natural Semua Dibisa Tetapi Para Penggiat Eko Enzim Ingat Kita harus Berubah Dari Yang Rakus Jadi Yang Serbah Yang Ada Sudahlah Yang penting Kita Nggak Buang Jadi Ramatamah Dan Jadi Itulah EEI Kita ya Jadi keluarga Yang sangat Ramatamah Dan Semua orang Kita Terima Kenapa Itu Kewajiban Kita Setiap Manusia Numpang Sebagai Penumpang Di Bumi Ini Waktu Kita Tidak Banyak Lagi Bu Henannya Umur 71 Masih Super Wonder Woman Saya Sama Adik Dorita Sama Bu Kris Kami Sebenarnya Masing-masing Punya Kerjaan Tapi Karena Udah Cinta Berat Dengan Eko Enzim Merasakan Hutang Budi Jadi Kami Semua Itu Di rumah Itu Dari Kamar Mandi Sampai Mesin Cuci Sampai Kedapur Sampai Kekamar Sampai Kedepan Rumah Semuanya Eko Enzim Tapi Bikin Sebanyak Banyak Itu Habis Loh Dari Ibu Rumah Tangga Yang Biasa Biasa Kok Jadi Orang Pinter Tabit Bisa Tukang Jamu Bisa Bukan Dokter Semua Bisa Heran Sudah Itu Waktu Tidak Cukup Tengah Malam Bangun Pun Disaring Saring Yang Butet Betut Jadi Bersih Betul Betul Sekali Kurang Kerjaan Kurang Kerjaan Sudah Itu Yang Journey Kasih Ke Orang Lain Nanti Kami Pakai Yang Butet Nah Jadi Karena Ada Eko Merasa Dan Hati Kita Penuh Dengan Kasih Sayang Kita Mikirin Orang Lain Dulu Baru Kita Lalu Jangan Lupa Bikin Eko Kasih Orang Yang Terbagus Jangan Kasih Orang Mentang Murah Kita Bikin Yang Molases Karena Murah Kita Kasih Orang Sebanyak Banyak Yang Itu Yang Di rumah Pakai Kita Pakai Gente Nah Itu Harus Berubah Berubah Kita Kasih Orang Sesuatu Paling Yang Bagus Yang Paling Jos Yang Jelek Udah Kita Perbaiki Jangan Kita Pakai Langsung Kita Perbaiki Nah Itulah Fungsi F2 Yang Tidak Wangi Jadikan Yang Paling Wangi Anak Kita Yang Bandar Kita Latih Dia Jadi Anak Yang Selatan Yang Penuh Jasa Yang Baik Hati Nah Itulah Yang Kita Latih Jadi Sama Kayak Bu Chris Bilang Kayak Anak Kita Anak Bungsu Selamat Mencoba Teman-teman Semua Dan Pelan-pelan Mendekati Alam Mendekati Tanaman Biar Tahu Sepucuk Daun Atau Sebatang Pohon Atau Bunga Atau Apapun Ada Seribu Manfaat Dia Untuk Manusia Dan Itu Jangan Diabaikan Baik Terima kasih Bu Vera Mudahal Bu Vera Sedang Super Sibuk Mempersiapkan Grup Detox Bawa Banyak Sekali Orang Untuk Menjadi Sehat Baik Sekarang Giliran Mau Edak Dulu Apa Mbak Chris Dulu Untuk Resume Resume Boleh 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 Chris Oke Saya akan Meresume Tadi aja Yang F2 Kalau Bu Vera Juga udah Banyak Bercerita Pasti Pasti Itu Sari-sarinya Dari Dari Ilmu Kita Semua Tapi Mungkin Saya akan Meresume Tadi Yang sudah Kita Bicarakan Tadi Bahwa Untuk Membuat F2 Satu Kita Wajib Mencairkan Dulu EE Murninya Jangan Memakai EE Yang Kental Jadi Kita harus Bangunkan Dulu Bakteri Bakteri Baiknya Supaya Keluar Dia Bekerja Dan Mengurai BO Yang Baru Kemudian Untuk BO Yang Bergas Itu Sebenarnya Kita Memberi Ruang Hampa Di Tempat Yang Akan Kita Buat Supaya Kita Ada Ruang Ketika BO Bergas Dia Ada Ruang Untuk Dia Melepaskan Walaupun Sudah Diberi Ruang Kadang-kadang BO Yang Bergas Dia Juga Akan Menyusutkan Menyusutkan Itu Apa Namanya Volume Dari EE Itu Nggak Apa-apa Nanti Tinggal Dibuka Saja Sedikit Nanti Akan Penuh Seperti Semula Kalau Untuk BO Yang Tidak Bergas Itu Boleh Diisi Penuh Seperti Bunga Daun Daunan Seperti Eda Tadi Bilang Itu Boleh Diisi Penuh Saya Rasa Untuk Dari Saya Resumenya Seperti Itu Dan Mungkin Saya akan Memberi Pantun Sedikit Jalan-jalan Sendirian Tanpa Kekasih Sekian Dan Terima Kasih Terima Kasih Wah Bu Chris Sudah Cantik Penyampaiannya Luar Biasa Terima Kasih Sekali Selamat Selamat Berlibur Mbak Chris Silahkan Eda Ya Oke Baik Tadi Resumenya Untuk Materi Topik hari Ini Sudah Sangat Cukup Dari Kak Pera Dan Eda Chris Dari Saya Pengumuman Aja Pengumuman Tentang SB EEI Kembali Kami ingatkan Bahwa Per 1 Januari 2024 Kami akan Mengunci Grup FBA Kita Yang Boleh Posting Dan Komentar Itu hanya Admin Anggota Tidak Bisa Lagi Posting Dan Komentar Anggota Hanya Bisa Untuk Baca Belajar Di Sana Jadi Gak Bisa Tanya Lagi Karena Kami Sudah Siapkan Serial Zoom EEI Yang Merupakan Materi Dari Pembuatan Eko Enzim Nanti Semoga Bisa Terwujud Rencananya Serial Ini Bisa Sampai 30 Seri Untuk Membahas Semua Tentang Eko Enzim Jadi Teman-teman Yang Baru Belajar Baru Pengen Tahu Eko Enzim Yang F2 Atau Untuk Detok Untuk Apa Bisa Buka Zoom Kita Nah Banyak Pertanyaan Di FB Yang Bilang Aduh Tidak Bisa Interaksi Doakan Kita Semua Sehat Sehat Nanti Kita Bisa Jadwalkan Sekali Sepuluhan Atau Gimana Siap Kita Adakan Jum Untuk Bisa Botak FB Jadi Jadi Mulai Hari ini Kami Sudah Tidak Menerima Postingan Di FB Semua Akan Kami Tolak Mohon Maaf Bukan Karena Sentimen Atau Apa Tapi Aturan Yang Selah Kita Tepukkan Di FB Jadi Kami Mohon Ya Sebaiknya Teman-teman Tidak Usah Posting Lagi Biar Kami Tidak Usah Banyak Kerjaan Menolak Postingan Dan Nantipun Postingan Postingan Yang Ada Di FB Yang Kami Menurut Kami Tidak Releval Dengan Modul E Akan Kami Hapus Jadi Kami Mohon Pertiannya Dari Semua Teman-teman Jadi Semua Kami Lakukan Kebaikan Kita Bersama Teman-teman Baik Kami Baik Karena Kalau Selama Ini Kami Tidak Baik Baik Saja Dengan Keadaan FB Yang Seperti Sekarang Jadi Kami Tetap Akan Menebat Ilmu Eko Enjin Sampai Tuhan Berkenan Mengizinkan Kami Melakukan Jadi Kami Harap Untuk Teman-teman Yang Tidak Setuju Grup FB E Dikunji Terima Kasih Terima 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 Kasih Banyak Eda Jadi Kita Tetap Melayani Hanya Dalam Bentuk Yang Lain Baik Teman-teman Tanpa Terasa Kita Sudah Sampai Penghujung Acara Luar Biasa Sekali Jum Kita Malam Hari Ini Semoga Teman-teman Dan Bapak Ibu Semua Mendapatkan Manfaat Dari Malam Hari Ini Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Dada Duita Kepada Mbak Kris Terima Kasih Bu Hen Lain Kali Sheree Sheree Lagi Ya Bu Hen Dan Kepada Ime Yang Sudah Pemimpin Jalannya Tanya Jawab Rahma Yang Sudah Meresum Ya Siap Kali Ada Yang Penting Di Chatroom Dan Kepada Tim Akli Terutama Kepada Buktera Yang Sudah Memfasilitasi Zoom Pada Malam Hari Ini Sebagai Akhir Kata Semoga Tahun 2023 Yang Akan Kita Lalui Ini Membawa Banyak Selain Pengalaman Hidup Juga Membawa Penangan Yang Indah Dan Tahun 2024 Yang Akan Kita Masuki Membawa Kita Ke Tahun Yang Penuh Berkat Dan Suka Cita Happy Holidays Buat Semua Anggota Eko Indonesia Beserta Keluarga Dimanapun Terada Sehat Dan Suka Cita Selalu Sampai Jumpa Di Zoom Tahun Depan Berkah Dalam Saya Nyonya Rumah Mohon Pamir Salam Hormat Terima